Intro Halo brew, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Begitu banyak publik figur yang kita kenal melalui berbagai sosial media Yang tidak hanya sukses sebagai influencer Tapi juga ada sebagian yang sukses karena sebagai pengusaha influencer dan pengusaha Walaupun sudah lama tinggal di tanah rantau bahkan lahir rantau atau istilahnya diaspora Jadi ada beberapa influencer keturunan Minang ini masih mempertahankan prinsip daerah hasalnya Saya akan sebutkan disini siapa saja kayak influencer inspiratif yang berdarah Minang tersebut Cikira Yang pertama Arief Muhammad Merupakan sosok influencer ini selalu bisa relevan dengan perkembangan zaman sejak awal kemunculannya di dunia entertainment Ayah satu anak ini kerap menjadi panutan karena menginspirasi muda-mudi dalam berkarya dan berbisnis Tidak hanya satu bisnis saja Pria Minang kelahiran Batam 26 Oktober tahun 1990 ini ternyata memiliki beberapa kerajaan bisnis Di antaranya di bidang kuliner ada CK Kinian, Green Kinian, dan Mi Bangcat Di bidang fashion Arief membangun clothing lain yang diberi nama Billionaire Project Terakhir Cuan-Cuan Edi yang menjual beragam jenis smartphone Yang kedua yaitu Atta Alilintar Siapa yang terkenal dengan youtuber kondang hampir semua pengguna youtube di Indonesia Pasti pernah menonton konten yang dibuat oleh pelantun lagu Calon Bojo yang satu ini Lahir dari keluarga Minang, bisnis merupakan hal yang sudah mendara daging pada diri seorang Atta Alilintar Sejak usia 11 tahun Atta merintis usaha dengan menjual kartu perdana hingga saat ini usianya 26 tahun Menantu dari Anang Hermansa ini diketahui telah memiliki 6 bisnis yang berkembang Di antaranya di bidang fashion ada AHA dan AHA Hijab Cek Masa Depan dan Medan Mulaka di bidang kuliner AHA Publishing dan yang terakhir AHA Production Yang ketiga dan keempat kita jadikan satu Yaitu pasangan Niko Al Hakim dan terakhir Venya Terkenal dengan julukan Relationship Goals di Instagram Tapi sayangnya mereka berdua ini sudah bercerai pada tahun 2021 kemarin Dengan selebgram dengan bayaran endorsement yang cukup fantastis ini Telah memiliki beberapa kerajaan bisnis Di antaranya di bidang kuliner yaitu Tai Chan Goreng Brand ini merupakan bisnis terlaris yang dikelola oleh Rahel dan Niko Masih di industri kuliner Mereka juga mendirikan Wartek dengan sentuhan modern yang diberi nama Rumah Sedep Di bidang fashion ada Raven Is Old dan Mahika Kids Terakhir di bidang kecantikan yaitu Jamu Pelangsing dengan Merk Slim Fat Yang kelima yaitu Nouru Nah pemilik nama asli Nurul Firza Khairani ini merupakan youtuber asal campuran antara Melayu dan Minang Dan dia sukses di Jakarta Siapa sangka pemilik jargon kalian sehat kan? Sehatlah jangan sakit-sakit Ini merupakan wanita keturunan Minangkabau dan Medan Nouru jago gombal Berpenampilan layaknya laki-laki padahal sebenarnya ia seorang cewek berwajah manis Saking tomboynya banyak para gadis tertipu dengan parasnya Aksinya menggoda dan ngeprank Para gadis cantik pun asik banget buat disimak Tak heran bila setiap videonya ditonton hingga ratusan ribu kali Kini Nouru merintis karirnya sebagai konten kreator di Youtube sejak tahun 2015 Dan hingga kini sudah mencapai 2,7 juta subscriber Setelah sukses menjadi seorang influencer Nouru juga melebarkan sayapnya ke dalam bisnis di bidang fashion Dengan membangun clothing line yang diberi nama Evil Spirit Yang ke 6 Yaitu CCL Menawan kreatif dan berbakat adalah 3 kata yang dapat mendeskripsikan seorang Marcela Febritisia Putri Sosok dibalik buku dan akun Instagram yang memiliki 1,6 juta follower Yaitu nanti kita cerita tentang hari ini NK CTHI Mulai menjadi role model di tokoh inspiratif anak muda dalam berkarya Perempuan yang agrab di Sapa CCL ini Sukses menjadi founder bisnis miliknya di bidang intelektual Property atau IP yang diberi nama PT Kebahagiaan itu sederhana Pada mulanya wanita Minang berjudiak Aquarius ini Menggunakan royalti dalam buku pertamanya Yaitu generasi 90an Untuk mendirikan Proud to Post It Sebuah bisnis yang bergerak di bidang merchandising Yang ketujuh yaitu Putri Tanjung Putri Tanjung berprestasi dan inspiratif merupakan dua kata yang bisa menggambarkan seorang Putri Tanjung Sosok yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu staff khusus kepresidenan ini Juga merupakan pengusaha sukses Mulai merintis bisnis sejak usia 15 tahun CEO sekaligus founder dari Creative Trainer Even Creator ini telah mewarisi bakat bisnis dari sang ayah Walaupun terlahir sebagai anak konglomerat Ternyata Putri Tanjung tidak pernah meminta modal sepeser pun kepada ayahnya dalam merintis bisnisnya Yang kedelapan yaitu Vicky Naki Jadi nama Vicky Naki sempat jadi perbincangan warganet Berkat kemampuan berbahasa asingnya Yang luar biasa Vicky adalah pemuda 22 tahun Asal pekan baru kelahiran tahun 2000 Namun ternyata ibu dan ayah dari Vicky berasal dari Padang dan Solo Selatan Vicky sudah membuat channel yang Youtubenya pada pertengahan 2019 Kini Vicky Naki punya sekitar 4 juta lebih subscriber Ia semakin viral setelah diajak nikah oleh Dayana kemarin Perempuan 18 tahun asal Kazakhstan Cuman berakhir dengan perseteruan Semua berawal dari percakapan dari mereka berdua Tak hanya bahasa Inggris Vicky juga fasi berbahasa Indonesia, Perancis, Rumania, Mandarin, dan Jerman Ia mengaku kemampuan berbahasanya dibelajari secara otodidak Dengan menonton di video di Youtube Ia juga kerap memperhatikannya dengan bercakap kepada diri sendiri Dan Vicky juga digandeng menjadi duta wisata di Minang Kapau Baru-baru ini ada fotonya dengan Buya Mahyildi Yang kesembilan yaitu Tan Boy Kun Tan Boy Kun adalah seorang Youtuber mukbang asal Indonesia Yang dikenal luas sampai ke luar negeri Karena porsi makan jumbo yang gak pernah gagal bikin pemirsa ngiler Memiliki nama asli Barak Ilham Bakti Perkasa Pria kelahiran Padang Bulan November tahun 1993 ini Sudah menerima Dayam Play Button dari Youtube Dan Tan Boy Kun memulai karir sebagai Youtuber pada tahun 2016 Dan banyak usaha-usaha yang dibentuk dari Youtuber yang satu ini Ya itulah sekitar ada 9 Youtuber berdarah Minang ya Yang bisa menjadi panutan atau contoh untuk pemuda-pemuda kita Untuk lebih berkarya lagi Karena tidak ada batasnya untuk berkarya Mencari, berimajinasi dan merealisasikan apa yang telah kita imajinasikan Jangan berarti mencoba Karena doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Yang pertama itu doa kita dikabulkan pada hari itu Yang kedua itu mungkin ditambah porsinya Tapi dikabulkan di hari lain Yang ketiga itu diganti dengan cara yang lain Dan nilainya sama dengan apa yang kita minta Oke brew, seperti biasanya Tetaplah kreatif Majulah Minangkabau Majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa Selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!